Keinformasi lain, Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap menanggapi soal kemunculan Baliho bergambar dirinya di Depok, Jawa Barat. Kaisang mengaku dirinya lah yang menyuplai foto tersebut ke PSI. Baliho dan sepanduk dukungan terhadap Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap untuk maju dalam Pilkada Kota Depok 2024 tersebar di sejumlah titik di Kota Depok. Baliho dengan foto Kaisang dan logo PSI itu bertuliskan PSI menang wali kota Kaisang. Menanggapi hal ini, Kaisang mengaku bahwa pemasangan Baliho itu atas sepengetahuan dirinya. Bahkan Kaisang juga menyebut bahwa dirinya lah yang menyuplai foto-foto untuk pemasangan Baliho. Fotonya juga dari saya, kemarin saya udah supply foto-foto saya. Saya udah foto, saya kasih sebelumnya. Saya benar, saya all out. PSI mengaku pemasangan Baliho dengan foto Kaisang di sejumlah titik itu didasari atas inisiatif warga yang menyambut antusias inisiatif PSI mengusulkan Kaisang sebagai bakal calon wali kota Depok. Politisi PSI, Adi Armando mengatakan, usulan Kaisang sebagai bakal calon wali kota Depok karena Indonesia saat ini butuh pemimpin muda yang terbukti kinerjanya sebagai seorang profesional. Saya berharap orang-orang seperti Kaisang atau juga Gibran kan sudah terbukti nih kakaknya di Solo kan sangat berhasil, dia bisa menunjukkan seorang pemimpin yang berkualitas sebagai negeritas. Nah, Kaisang memang kita belum kenal, yang terlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur, dari pernyataan-pernyataan selama ini kita kenal bahwa dia juga kuliah perguruan tinggi terbaik di luar negeri. Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS, Hidayat Nur Wahid, ikut menanggapi perihal usulan Kaisang menjadi bakal calon wali kota Depok. Menurutnya, Kaisang lebih berpotensi mendulang suara di Solo atau sekitar Jawa Tengah dibandingkan Depok. Pertama, kita tidak terpikir untuk menjalankan mas Kaisang. Sementara itu, wali kota Surakarta segera ke Depoknya. Beliau bukan orang Depok, bukan orang Depok, bukan orang PKS, yang tidak di-uptrack repot di Depok, laku aneh juga tiba-tiba di bawah ke Depok. Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh mikir kok adanya kalau ini beliau ke Depok. Wajarnya kalau beliau itu ya di Solo gitu ya. Atau kalau sedikit dari keluar Solo, mungkin Laten, atau Soekarjo, atau Boyolali. Ya, nandungin kakaknya, mungkin nanti jadi gubernur, beliau jadi wali kota, nanti kakaknya jadi rancisnya, nanti beliau. Mungkin itu yang lebih rasional. Sementara itu, wali kota Surakarta sekaligus kakak sulung Kaisang, Gibran Baka Bumingraga, secara tegas menyatakan sepakat dengan Partai Kadilan Sejahtera atau PKS. Gibran bahkan menjawab dengan cepat dan tegas. Mas, kemarin Mas Gibran mengatakan sepakat dengan PKS Kaisang. Sepakat sekali ya. Kenapa Mas? Tim Liputan, Metro TV